Rabu 4 Januari 2023, pelantikan dan orientasi tugas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kota Jambi pada pemilihan umum tahun 2024 disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan juga Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan. Dalam pelantikan ini, Pemkot berharap PPK Kota Jambi dapat bekerja secara maksimal. Rabu 4 Januari 2023, bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi dilakukan pelantikan dan orientasi tugas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kota Jambi pada pemilihan umum tahun 2024. Turut dihadiri dalam acara ini Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan juga Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan. Sebanyak 55 anggota PPK Kota Jambi dilantik secara langsung oleh Ketua KPU Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana meminta agar para anggota PPK Kota Jambi ini dapat bekerja dengan maksimal pada pemilu 2024 mendatang. Dan diambil langsung oleh KPU, Kota Jambi, serta anggota dan guru komunikasi pimpinan daerah serta para kepala PPK yang berhubungan langsung oleh pemilu dan para kamat dalam perlaku kegiatan dan penghubungan. Dan orang-orang juga seperti seluruh penelitian pemilihan Kecamatan. Setiap pimpinan-pimpinan ada lima, jadi ada 55. Jadi sudah dipukulkan, sudah diangkat sumpah dan janjinya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sain teguritas yang memperhatikan.